Yang menentang kekidah diri dan menyampaikan kebenaran, maka pastikan saya satu diantara mereka. Jika ada 10 jurnalis Indonesia yang menentang kekidah diri dan menyampaikan kebenaran, maka salah satunya adalah saya dan jika ada satu jurnalis Indonesia yang menentang ketidakadilan dan menyampaikan kebenaran, maka saksikanlah, maka catat, maka dengarkanlah bahwa itu adalah saya. Bahwa itu adalah saya. Hidup jurnalis Indonesia. Hidup! Melawan kintidakadilan. Melawan kintidakadilan. Melawan kintidakadilan. Melawan kintidakadilan. Melawan kata NERUKAMUAPER. Hidup! Hidup! Melawan kakirakan jurnalis. Hidup! 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 Baik, teman-teman, kita tutup aksi ini dengan menelakan lagu wajib Indonesia. Indonesia tanah airku Dan aku padaraku Disanalah aku berdiri Jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Marilah kita bersatu Indonesia bersatu Hiduplah tanahku Hiduplah negeriku Bangsa ku, rakyat ku, semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia raya Indonesia raya Merdeka, merdeka Tanahku negeriku yang ku cinta Indonesia raya Merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia raya Merdeka, merdeka Merdeka Ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Terima kasih Bapak Ibu Kepada Bapak Kapolres Untuk hari ini kita coba sampai sekian Tidak ada agenda salam-salaman Tidak Terima kasih Selamat siang Salam perjuangan Mas Hadi bisa dijelaskan terkait UNRAS yang tadi Jurnalis suara kan tadi di DPRD gimana? Tanggapan Mas Hadi? Ya, tadi kami ada unjuk rasa Seluruh jurnalis Cerpon ya Baik kota Atau kawupaten Unjuk rasa terkait Rencana Undang-undang yang Revisi undang-undang PES itu yang baru Yang menurut kami jurnalis Akan membelanggu Kembebasan kami Bebasan kami Bebasan kami Dalam artian Kembebasan kami Untuk menulis Untuk mengajukan Aspirasi kami Itu kayaknya Sepertinya Akan terbunuh Jadi saya mohon kepada Bapak Presiden Bapak Bapak Yang disana DPRD DPR Untuk mengkaji kembali Dan kami meminta untuk Membatalkan Rencana undang-undang PES tersebut Yang sekiranya itu Dapat menceritai Dapat menceritai Kinerja kami Dalam PES Jika kebutan itu Tidak dihindaran Gimana? Mas Hadi? Mas Hadi Kami akan turun kembali Kami akan meminta PES terhadap Pihak-pihak terkait Dan mungkin bisa kami Untuk jurnalis Seluruh Indonesia Mungkin akan bersatu Mas Untuk tetap Tidak akan Menyujui Tidak akan Menyujui Rencana Undang-undang Revisi undang-undang PES ini Ditaburkan Apa harapan Para jurnalis ini Untuk ke depannya? Ya Saya sepaku Jurnalis sendiri Mengharap Rekan-rekan Dengan adanya Kejadian ini Lebih Profesional Dalam bekerja Tetap kita harus Menjalankan Porksi Selaku kontrol Sosial Selaku PES Amanah rakyat Amanah pemerintah Juga Penyamun lidah Semua Jadi tetap Kita harus Independ Tetap Memperjuangkan Kebenaran ke depan Tidak ada Tidak ada Unsuralkun Selain menulis Dengan Hal-hal yang Menurut kita itu Jelas Terima kasih Mata-tidak